Setiap manusia di atas kepalanya ada poin yang dimana itu adalah harga diri mereka Jadi yang harga dirinya poinnya rendah gak bisa masuk restoran gak bisa belanja juga Karena mereka membayar semuanya pakai harga diri mereka Tapi akhirnya temennya itu bener-bener sedih banget karena merasa dia itu gak berguna di dunia ini Dia gak bisa apa-apa dengan harga diri sekecil itu Terus temennya mulai mempercantik dia supaya harga diri dia makin naik Karena semakin dia banyak fans dia akan memiliki harga diri yang tinggi banget Akhirnya dia pun punya harga diri yang tambah lama tambah tinggi Namun sayangnya semakin poin di atas itu tinggi semakin banyak orang ingin menghabisinya Cewek ini dijadikan boneka sama temennya sendiri dan gak boleh keluar rumah sama sekali Jadi cewek ini bener-bener kaget banget temennya kok tambah lama tambah berubah ya Dia gak boleh keluar rumah bahkan di rumah dia itu juga dipasangnya CCTV untuk mengawasi dia 24 jam Gak hanya itu aja yang dia bisa lakukan cuma nonton TV Tapi tiba-tiba dia ngeliat boneka dan di belakangnya itu ada nama temennya dia Disitu dia baru sadar kalau temennya dia pingin ngumpulin temen-temen untuk dijadikan boneka Disini dia udah takut banget dan pingin kabur dong Tapi temennya bilang kamu itu gak boleh keluar rumah sama sekali Kamu harus disini selama-lamanya Tapi dia gak peduli dia langsung kabur dan bener aja dia bener-bener berubah menjadi boneka Ternyata sebenarnya dia itu udah meninggal Tapi temennya itu membuat arwahnya tetap bersama dia Kalau arwahnya keluar dia akan bener-bener menjadi boneka Dan temennya gak pernah bolehin dia keluar supaya dia bisa terus bersama selama-lamanya Setiap hari cewek ini selalu make up tapi lewat aplikasi Karena dia bener-bener males banget make up Tapi temennya juga gak suka kalau dia pake aplikasi tersebut Namun ketika temennya mau pergi dia itu gak bisa karena dia harus bekerja Tiba-tiba aplikasi itu ngomong aku bisa menggantikan kamu kok Caranya kamu tinggal mendekat ke arah kaca terus kamu tarik aku keluar dari kaca Nah karena dia pingin banget digantikan Dia langsung narik orang tersebut dan keluar dari kaca Nah cewek yang ada di aplikasi akan menggantikan dia kerja Dan dirinya akan jalan-jalan bersama sahabatnya Yang dia gak tau kalau orang di dalam aplikasi itu udah keluar Dia akan menggantikan dia selama-lamanya Setiap anak ini dibully sama temennya Ayahnya tuh cuma masak doang Tapi masalah anaknya langsung selesai Jadi anak ini sebel banget dibully sama temennya yang super nyebelin Akhirnya dia langsung ngadu dong ke ayahnya Nah ayahnya cuma senyum-senyum aja dan masak doang Ternyata ayahnya udah tau kalau anaknya ini dibully Tapi ayahnya cuma senyum-senyum aja Bahkan ayahnya anaknya lagi sedih malah disuruh makan terus Sampai pas ayahnya buka tempat makannya Ternyata itu adalah temennya yang udah direbus sama ayahnya Akhirnya semua masalah anaknya selesai deh Cowok ini sengaja nyari kucing hitam yang hilang supaya dapet 700 juta Jadi dia ngeliat nih ada ibu-ibu ini yang kehilangan kucingnya Jadi dia itu langsung nyari kucing hitam di jalanan untuk dia kasih ke ibu tersebut Karena dia butuh banget uang Tapi gak ada kucing hitam yang mirip sama foto yang tadi Tapi tiba-tiba pas dia lagi nyari kucing Dia liat ada cowok yang mesum banget Yang ingin melakukan sesuatu ke seorang gadis Nah pas dia liat gadis ya dia kaget banget Karena dia pikir gadisnya manusia Ternyata gadisnya itu setengah kucing dan setengah manusia Dan ternyata kucing yang dia cari itu adalah gadis ini Akhirnya dia langsung dong balikin gadis ini ke ibunya Dan dia mendapatkan uang yang banyak banget Ternyata ibu ini tuh memang menikah sama siluman kucing Yang membuat anaknya itu jadi seperti itu Tapi dia gak peduli yang penting dia dapet duit yang banyak Bocil paling cantik ini udah yakin banget Kalo dia akan dipilih di pantai asuhan Karena semua temennya itu jelek Jadi bocil-bocil ini udah pada ngarep banget Pingin diambil sama orang tua ini Karena orang tua ini bener-bener ganteng banget Mereka pada pingin dong punya ayah seganteng ini Tapi sayangnya si bocil tercantik itu malah gak dipilih Yang dipilih temennya yang biasa-biasa aja Eh tapi kesempatan dia masih ada satu lagi Ada ibu yang cantik banget ini Udah siap nih untuk memilih satu bocil lagi Tapi ternyata yang dipilih juga temennya yang biasa-biasa aja Dan dia kedapatan orang tua yang bener-bener jelek banget Dia nangis dong pas dapet orang tua ini Kenapa aku harus tinggal sama orang tua kayak gini Sampai tiba-tiba dia liat di koran Ternyata orang tua yang cakep-cakep itu adalah vampir Yang menghabisi bocil-bocil di pantai asuhan Dan dia akhirnya bersyukur banget punya orang tua baru yang baik banget Cewek ini dipaksa dapet penthouse tapi gratis semua Namun semenjak dia punya penthouse tersebut Dia itu jadi sering bau Bahkan dia itu ajak temennya untuk tinggal disitu Temennya gak cium bau apa-apa Akhirnya dia mencium bau-bau aneh terus Sampai tiba-tiba cleaning service juga bilang dia itu bau banget Dan baunya kayak bau api Pas dia minta cleaning service-nya untuk ngecekin rumahnya dia Clinic service-nya ngomong sama sekali Karena tau nomor kamarnya dia itu 404 Bahkan cleaning service-nya bilang rumahnya dia itu sebenernya kertas Ternyata dia itu dijebak nih sama cowok ini yang pacarnya udah meninggal Yang mana pacar cowok ini adalah sahabatnya dia Sebenernya cowok ini bikinin rumah untuk ceweknya yang sudah meninggal dalam bentuk kertas yang dibakar Dan bahkan dia ngambil manusia ini untuk nemenin cowoknya di alam sana Pantes aja ya cewek ini dikasih rumah yang gratis Padahal rumah itu sebenernya rumah kertas Akhirnya hantu dari ceweknya pun bilang ke cowoknya Kalau untuk merelakan dia dan jangan melakukan hal-hal bodoh seperti ini lagi Dan cowoknya pun menyesal banget Cewek terkaya ini pura-pura jadi miskin dengan hapusin kutek di lantai Ternyata untuk jebak semua karyawannya Jadi disini ada seorang cleaning service yang ngapusin kutek di lantai Dia itu takut banget karena manajernya nanti akan dateng Tapi yang bantuin dia cuma satu doang Padahal semua orang disini lagi pingin lamar kerja di tempat ini Bahkan ternyata semua orang itu udah dibawancara kecuali cewek ini doang Tiba-tiba cewek ini disuruh datang besok aja jam 8 pagi Nah dia kira kalau misalkan di umurnya dia yang udah tua ini Dia gak mungkin dapet kerjaan makanya dia gak didahuluin Sampai tiba-tiba keesokan harinya Dia itu kaget banget karena dia ngeliat cleaning service yang tadi Kok berdandan cantik banget Ternyata dia adalah direktur yang ada disini Bahkan dia adalah wanita terkaya Dan kemarin dia pura-pura jadi cleaning service untuk melihat siapa yang pantas jadi karyawannya Cowok ini sengaja foto apa yang ada di dalam rok cewek ini Tapi satu kereta pada belain dia Pas cewek ini marah ada cewek bilang Itu semua salah kamu Kamu liat deh cewek disini semua tuh pake celana Gak ada yang pake rok Berarti kesalahannya itu bukan sama cowoknya Tapi kamu yang suka mancing orang-orang jadi berbuat mesum Nah tapi tiba-tiba cuma satu orang ini nih yang belain cewek tersebut di keretanya Dia bilang kenapa sih orang-orang selalu nyalahin cewek-cewek yang pake rok Padahal kesalahannya adalah di otak masing-masing yang mesum banget Yang gak bisa menahan dirinya untuk berbuat sesuatu Akhirnya semua orang langsung berubah pikiran dong Semua orang langsung setuju sama cowok ini Tapi karena saking dipuji dia malah lupa Padahal sebenernya awalnya dia pengen minta kontak cewek cantik itu Setiap malam siapapun yang lewat jalan ini akan ketemu nenek-nenek Yang ngomong lampu merah berhenti Lampu merah berhenti Jadi kisahnya disini ada cowok yang lagi ngantuk banget Tiba-tiba dia kaget banget di tengah jalan ada nenek-nenek ini Pas gak sengaja dia itu ketabrak nenek ini Tiba-tiba nenek ini nembus Akhirnya sopir itu langsung kabur dong Dan malaikat maut langsung datengin nenek ini Malaikat mautnya nanya kenapa kamu ganggu manusia terus Dan bilang lampu merah berhenti, lampu merah berhenti Ternyata dulunya pas dia masih hidup Nenek ini naik sepeda sama cucunya Tapi dia itu nerobos lampu merah Yang menyebabkan ia dan cucunya akhirnya meninggal dunia Semenjak saat itu arwahnya bener-bener gak tenang banget Jadi dia selalu mengingatkan banyak orang Untuk kalau lampu merah itu harus berhenti Kalau gak kejadian yang sama akan menimpa orang-orang tersebut Tapi malaikat mautnya bilang Kalau kamu mau tenang kamu tuh harus ikhlas atas semua yang terjadi Dan akhirnya cucunya ngajak neneknya untuk bener-bener dateng ke akhirat Dan pergi dari dunia ini selama-lamanya Terima kasih telah menonton!